Intro Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dimanapun saudara berada saat ini Salam Transformasi Saat ini kita akan berbicara mengenai hidup di dalam kekudusan Tuhan Sering orang percaya pada saat ini di jaman now ini Berpikir bahwa ketika dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Maka hidupnya disucikan dan dipuruskan oleh kuasa darah Yesus Kristus Maka dia tidak perlu berusaha dan berjuang Untuk melawan ketidaktepatan di dalam kehidupannya Untuk melawan segala kesalahan dan pelanggaran dan kemelesetan Di dalam kehendak hidupnya Sehingga tidak sama seperti Kristus Banyak orang percaya berpikir bahwa Cukuplah percaya kepada Yesus Maka darahnya akan menyucikan kita Darahnya akan menguduskan kita Lalu kita tidak usah susah payah berjuang Untuk kita berbuat baik Kita berbuat seperti apa yang Bapak kehendaki Saudara Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu Justru Firman Tuhan mengajarkan kepada kita Mari kita untuk terus berjuang Agar kita dapat hidup di dalam kekudusan Tuhan Saudara mari kita lihat Firman Tuhan Dari 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 Firman Tuhan berkata Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus Di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia Yang kudus yang telah memanggil kamu Sebab ada tertulis Kuduslah kamu sebab aku kudus Saudara Untuk dapat hidup di dalam kekudusan Tuhan Tidak bisa tidak kita harus Taat terhadap kehendak Bapak Kalau kita tidak pernah mengambil keputusan Untuk taat terhadap kehendak Tuhan Maka kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam kekudusan Tuhan Berbicara kita disucikan dan dikuduskan Dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus Adalah kita diterima walaupun kita masih bersalah Kita diterima walaupun kita masih berdosa Kita dianggap benar Saudara Kalau berbicara dianggap benar Saudara yang belum benar Saudara yang jahat Saudara yang hidupnya tidak suci dan kudus Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Lalu dikatakan disucikan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus Kita harus ingat Disini berarti saudara yang tidak benar Maka diterima oleh Bapak di surga Dan dianggap benar Berarti hidup saudara Belum benar-benar-benar Nah inilah kasih karunia tersebut saudara Ketika saudara menerima kasih karunia Bahwa saudara dianggap benar Berarti saudara punya tanggung jawab Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah Saudara harus berjuang Untuk mengalahkan segala dosa Mengalahkan segala kedagingan Dan mematikan kehidupan keduniawian kita Agar kita bisa hidup Menjadi benar-benar-benar Sesuai dengan yang Bapak kehendaki Sehingga kita layak di hadapan Bapak Berbicara dari ayat ini Berbicara kekudusan saudara Jelas kudus disini Bukan berarti kita disucikan Tetapi kudus disini berasal dari Hagios Yaitu berbicara tentang kualitas Bagaimana kualitas hidup saudara dan kualitas hidup saya Kalau kita selama ini hidup yang kita serap dari dunia ini Yang kita terima semua filosofi dunia ini Yang kita kejar selama ini kedagingan kita Maka kualitas hidup saudara Akan menjadi sama dan serupa dengan kualitas dunia ini Standarnya standar dunia Saudara Justru saudara dipanggil disini ada panggilan Berbicara panggilan itu tidak hanya sepihak Tetapi berbicara panggilan ada respon dari saudara Ketika saudara dipanggil Maka saudara harus merespon panggilan tersebut Dan menuruti panggilan tersebut Ketika saudara tidak pernah mau menuruti panggilan tersebut Berarti saudara membatalkan panggilan tersebut Dan menolaknya mentah-mentah Tidak bisa tidak saudara Saudara harus 100% mendengarkan dan menaati Mengikuti panggilan tersebut Kalau saudara hanya menyisakan 1% saja Saudara memberontak Berarti saudara sudah menolak panggilan yang kudus tersebut Berbicara kualitas hidup Saudara dan saya tadinya kita berasal dari dunia ini Filosofi dunia ini Sejak kita terima dari kecil Maka cara berfikir kita Cara pandang kita Cara berbicara kita Sama dengan dunia ini Maka kualitas hidup kita Sama dengan dunia ini Ketika Bapak memanggil saudara dan saya Dia menginginkan saudara meninggalkan kualitas hidup dunia ini Dia menginginkan saudara dan saya Kita move on dari dunia ini Kita tinggalkan semua itu Dan Tuhan mau saudara Agar beralih Supaya kualitasnya tidak sama lagi dengan dunia ini Agar saudara memiliki kualitas Yaitu kualitas serupa seperti Kristus Saudara Untuk dapat memiliki kualitas seperti Kristus Memang kita harus taat 100% taat Atau tidak sama sekali Kalau kita masih ada 1% saja menyisakan Berarti kita tidak pernah bisa memiliki kualitas seperti Kristus Kalau saudara beriman kepada Yesus Kristus Tuhan Maka harus dibuktikan Bahwa kualitas hidup saudara Harus serupa seperti Kristus Kalau kita mengatakan Bahwa kita beriman kepada Yesus Tapi kita tidak pernah bisa membuktikan Di dalam kualitas hidup kita Menjadi serupa seperti Kristus Maka dapat dikatakan Saudara belum beriman kepada Yesus Kristus Tuhan Berbicara beriman kepada Yesus Kristus Tuhan Bukan berbicara pengaminan akali kita Bukan berbicara kita hanya percaya dalam pikiran kita Bahwa Yesus sebagai Tuhan Tetapi berbicara beriman kepada Yesus Kristus Tuhan Berarti berbicara Ketaatan Penundukan diri kita Terhadap kehendak Bapak Terhadap apa yang Tuhan inginkan Supaya saudara dan saya Kita menjadi serupa seperti Kristus Lihat saudara Kalau Yesus Kristus pada saat itu Dia dihina Dia disalibkan Dia ditombak Divindahkan jahat Apa yang dia lakukan Bagaimana cara hidupnya Menghadapi semua tantangan itu Bagaimana cara hidupnya Menghadapi setiap masalah tersebut Inilah kualitas hidup seperti Yesus Lalu apa yang kita lakukan sekarang ini saudara Yang kita lakukan justru berbeda Apa yang dunia inginkan Apa yang kita kejar semua Menyenangkan daging kita Tapi kalau kualitas hidup seperti Yesus Yang Yesus lakukan adalah Apa yang Bapak inginkan Dia melakukan pekerjaan Pekerjaan Tuhan Saudara Yesus selalu melakukan kehendak Bapak Dalam kehidupan ini Lalu apakah kita melakukan kehendak Bapak Mari Kalau kita berbicara panggilan jelas Harus ada respon dalam kehidupan kita Tidak ada pilihan lagi saudara Kalau kita tidak pernah meresponinya Berarti saudara belum beriman kepada Yesus Sekarang kita bisa mengkoreksi diri kita Saudara dimanapun berada Mari koreksi diri saudara Mari kita merenungkan Benarkah kita sudah beriman kepada Yesus Kristus Tuhan Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan Benarkah kita sudah memiliki kualitas seperti Yesus Memang kita tidak mungkin bisa sekaligus Bisa beriman Berkata bahwa Saya sudah memiliki kualitas seperti Yesus Semua memang butuh proses Tetapi sering sekali manusia Dan orang percaya pada saat ini Baru menghadapi tantangan Baru menghadapi pencobaan Dia sudah tidak sanggup Untuk bisa bertahan Dan mengalahkan semua permasalahan yang ada Dia tidak berani mematikan dagingnya Dia tidak berani mematikan egoisnya Dia tidak berani mematikan arogansi dalam kehidupannya Yang dia kejar kekayaan Yang dia kejar kehormatan Yang dia kejar harga diri Semua barang-barang mewah Segala fasilitas dunia ini Itu yang dia kejar Tapi lihat kalau kita memiliki kualitas seperti Yesus Justru yang dia lakukan apa saudara? Yang dia lakukan adalah Melakukan kehendak Bapak Bukan kehendak pribadinya Orang percaya pada saat ini Justru yang dia kejar adalah Melakukan kehendak pribadinya Dia percaya kepada Yesus Dia bukan tunduk kepada Yesus Tapi justru dia percaya kepada Yesus Dan dia memperbudak Yesus Dan memerintah Yesus untuk menggenapi apa yang dia inginkan Untuk memenuhi apa yang menjadi selera hidup manusia Padahal yang benar seharusnya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Kita harusnya tunduk dan taat terhadap kehendaknya Bukan memerintah dia Tetapi kitalah Saudaralah yang diperintah oleh Bapak di surga Agar kita mengikuti dan tunduk terhadap kehendaknya Lihat perbedaan kualitas hidup di sini Hidup orang percaya berbeda sekali saudara Yang dia lakukan adalah Bagaimana dia melakukan kehendak Bapak Dan dia tunduk terhadap perintah Bapak Mari saudara Kita koreksi hidup kita Kita istropeksi diri kita Kalau kita masih melakukan kesalahan Ayo Saya mengajak saudara dimanapun berada saat ini Mari Kita harus bisa mengambil keputusan untuk taat Dan kita berani melangkahkan kaki kita Untuk hidup bisa memiliki kualitas Seperti Yesus Kristus Tuhan Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara Salam Transformasi Terima kasih telah menonton!